Halo Halo kawan-kawan kembali bersama saya Angwin hari ini di depan kita ada paket yang belum dibuka saya ada beli sesuatu ya ini untuk alat untuk geser-geser barang terutama kayak fungiter berat katanya jadi kita unboxing aja nanti kita buat video reviewnya juga jadi ini hanya khusus video unboxingnya ya easy word to buy nanti kita buat kesimpulannya sama-sama ya kalau memang pantas untuk dibeli word untuk dibeliknya saya akan tulis rekomen oke biar langsung aja ini barangnya kita keluarin saya beli tiga ya kita buka aja dulu kotanya sih udah hancur ya yang mudah-mudahan lengkap deh barangnya ini kayak dongkrahnya ini pengungkitnya nih kita masukin di sini dan diangkat kita masukin di sini dan diangkat oke ya ini ya ini sepertinya nah ini nah lepas ya lepas ya tapi ya sepertinya masih bisa lah diangkatin ini ini putarannya termasuk enak putarannya masih termasuk enak oke oke rodanya untuk keras ya plastik keras ya diklaim bisa nahan beban sampai 150 kg itu beneran enak beneran enak ya oke ini bro ini perannya enak ya ini ini dapat ini empat ya katakan ini empat untuk masing-masing kaki meja ataupun kaki municur sama ini satu dongkrahnya pengungkitnya ya oke kita lanjut ke angkungsi yang berikutnya lagi yang ini yang ini oke ya kayaknya ini enggak ada cat seharusnya sih enggak ada cat cat kalau ini enggak apa-apa sih kalau cuma enggak enggak cekin sedikit atau ini kan plastik lenung wajar yang ada kesehatan dia itu deh dan samping dulu ya yang kedua wow yang sama sih dapat pengungkitnya juga ya saya tanya sellernya enggak bisa hanya kakinya ya enggak katanya begitu datang paketnya tetap udah sama mengkitnya jadi kakinya tetap empat enggak bisa diiniin cobot lagi oh oke secara kotak sih enggak keren tapi ya udahlah keren kota aja yang penting bisa dipakai minta ininya harus kita lem nih yang harus kita cek ini dia ada luka enggak kalaupun ada luka ya sepert-sepert kita tempel oke oke mungkin sekarang oke sepertinya oke nanti kita tes langkah kita buat video review nya untuk ngetesnya saya ada ini kenapa saya beli tiga ya saya ada dua meja gede nah termasuk ini ya biar enak digeser-geser ini akan ada dua begini satu untuk komputer satu untuk ya ini meja review ya biar enak digeser-geser sudah itu satu lagi untuk meja ya kecil lah untuk peralatan mixer gitu kan jadi lebih gampang untuk digeser-geser kemarin saya mau beli roda nih roda kayak katrol gitu kan roda roda trolley sebutannya tapi berarti meja saya harus dipotong gitu sedangkan saya udah suka ukuran segini tingginya udah oke kan gitu jadi semuanya mubazir kalau mejanya harus dipotong kan jadi ya saya terpikir coba cari keluar deh ini alam oke kita lanjut buka ke yang ketiga jadi setelah nampak ini alat eh ini ada deh kan berarti gak usah motong-motong berat meja kan karena ini pun gak terlalu tinggi-tinggi amat nih wah semua rodanya ada yang copot ya semua rodanya ada yang copot nih oke lah ini udah yang ketiga ya wow jatuh nah ini dia oke 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 ooooh oke 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 ini saya tekan-tekan ya ngetes ada ini enggak kalau plastik biasanya kalau ada punya truck udah tiada indikasi putus tuh patah kita pakai ini berarti kan kaki meja nggak usah dipotong nggak potong enggak oke enak tinggal di geser aja nanti oke jadi ini yang kita dapat ya kemudian saya 3 pengungkitnya 3 pengungkit 3 dongkak dan 3x4 berarti 12 tatakan ya oke deh nanti kita langsung ke video pengetesannya aja saya belum berani bilang rekomen ya tapi saya nanti taruh link pembeliannya di bawah kolom deskripsi ya kalian temen-temen boleh lihat-lihat ya kalau memang oke kalau memang mau mencoba silahkan tapi nanti kesimpulannya saya taruh di video reviewnya ini hanya unboxing aja oke thank you yo 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 yo